Intro Untuk kesekian kali Ku harus mengalah Untuk kesekian kali Cinta ku kandas lagi Hari telah lewati Ku coba berdiri Menangku kecewa ini Datang silip berganti Haruskan ku selesai Semua yang kini Telah terjadi Hari berganti hari Hari berganti hari Kau mampu bertahan Pernahkah Kau bayangkan Apa yang Kurasakan Bahagia Aku Mengamu Hari berganti hari Kau berganti hari Kau berganti hari Kau berganti hari Tentang sama ini Mungkinkah Hanya Mimpi Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Yang penting Terima kasih telah menonton 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 Ini tunjukkan Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton Saya teman Johan Almarhum Sebelum meninggal Johan telah membuat surat wasiat Yang isinya menjadikan sejumlah uang Kepada adik Bapak gak usah khawatir Rini sedang menemui Pak Jimmy Siapa tahu dia bisa membantu Bapak jangan banyak pikiran Biar cepat sembuh Kami masih membutuhkan bapak Saya telah berusaha Saya harap bulan depan kita akan mendapat keputusannya Bulan depan? Apa gak bisa dipercepat lagi pak? Kami membutuhkan uang itu dalam minggu ini juga Bukan saya yang memutuskan Tetapi hakim Kalau Tante Rosa belum juga rela Saya terpaksa membawa perkara ini ke pengadilan Terus bagaimana sih bapak saya pak? Saya terut prihatin Tapi cuma itu yang bisa saya janjikan pada adik Maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam Hei Kamu Apa kabar om? Mobilnya masih mogok lagi gak? Oh misalnya Kamu tinggal di sini? Di adik saya pak Dimas Loh Dimas Kamu udah kenal sama pak Romi? Kenal di mana? Di jalan Waktu itu mobil saya mogok Dimas yang membantu Oke begini saja Diri ini gak usah bingung tentang biaya operasi Untuk sementara biar saya menanggungnya Adik bisa mengembalikan Kalau warisan itu udah diterima oleh adik Bagaimana? Terima kasih pak Saya gak bisa ngomong apa-apa lagi selain terima kasih Pak Pepen itu bener-bener gak tau diri Silahkan om Terima kasih Orang seperti dia itu harusnya masuk penjara Gak tau malu Serakah Bikin orang selaka aja Pak Ini pakaian buat bapak Sama ibu juga Sama ibu bisa ganti Udah semuanya Udah Mau ke rumah sakit? Iya saya mau bawain baju buat ibu sama bapak Kalau gitu barang aja Saya pengen tau keadaan bapakmu Eh kapan operasinya? Rani Kenapa? Rani om Rani Rani Tenang Rani tenang Rani tenang Rani Rani tenang Rani Ada apa Rini? Rini Dimas dong ambilin air sama sekalian obat mbak Cepetan Rani tenang Rani tenang Ada apa dengan adikmu Rin Gak apa-apa om Mungkin dia cuma tegang Rani Rani dengerin mbak Rani dengerin mbak Bapak gak apa-apa sayang Bapak gak apa-apa Ibu juga Kamu jangan kelasin Rani jangan tegang Rani tenang Ran Rani tenang Bayang tenang Bapak gak apa-apa Dimas Dimas bijetin kaki mbak Ran Rani Mohon tenang Oh tenang Kamu lupa minum obat ya Nah Nggak apa-apa Nggak apa-apa Sekarang kamu tenang Rani tenang Dimas Tolong Tolong obat mbak Tolong obat mbak Rani tenang 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 Minum obat dulu ya Tolong Tolong Minum obatnya sayang ya Tenang Ini untuk uang mukanya Nanti sisanya kakak selesaikan setelah selesai operasi Tolong Ini di tanda tangan Di tanda tangan Silahkan Silahkan Tengah Minum Rani Kami Terima Maaf saya nggak bisa menemani Karena ada Yang harus saya selesaikan Saya akan berusaha menyelesaikan Masalah urusan warisan ini secepatnya Dalam beberapa hari ini Mungkin saya ada di Bandung Terima kasih Baik, saya permisi dulu Mari Tanpa pertolongan Mak Romi Entah apa yang akan terjadi pada Bapak Murni Ini semua karena Tuhan, Bu Rini percaya bahwa Tuhan selalu membuka pintunya bagi umatnya Minum, Bu Ibu Ibu harus tenang Ibu harus percayakan sama dokter Ya? Uangmu habis, Rin Kamu Kamu nggak bisa nurusin kuliah Ibu nggak usah mikirin duit, ah Yang paling penting sekarang, Bapak selamat Keuang bisa dicari, Bu Rini akan kerja Keluarga Utomo ya? Ya, Bapak Bagaimana keadaan Bapak saya, dok? Kondisi Bapak Utomo dalam keadaan baik Dia masih di dalam ruangan ICU Dan maaf, Bu Dia belum bisa ditengok Untuk menjaga kepulihan kesehatannya, Bu Alhamdulillah Terima kasih, dokter Oke, sama-sama Bapak, Bapak ini Apa? Ada tamu itu di depan Siapa? Om Romi Om Romi Om Romi Iya Biar Rani aja, Mbak Tolong Rani, Pak Rumah sakit sudah saya selesaikan Ini ikutansi dan perinciannya Termasuk obat yang harus dibeli selama pas ke operasi Saya tidak menduga kalau urusan ini lebih cepat selesai dari yang saya duga Ini saya tidak berani membawa uang tunai Uangnya bisa diambil sewaktu-waktu Terima kasih, Pak Saya dengar Saya dengar tiga hari lagi Pak Utomo sudah boleh pulang Dokter Bintoro yang bilang Ia mudah-mudahan Ia mudah-mudahan Ia mudah-mudahan Dek Rini Ia mudah Ia mudah Masa Jumat saya dari Jakarta Dan Dimas sudah tahu alamatnya Dimana saya bisa dihubungi Om Ini untuk membayar semua pinjaman Bapak di kantor Dan Bapak juga sudah menuliskan semua perinciannya di sini Tolong dihitung dulu Om Dan kalau misalnya ternyata ada yang kelupaan Tolong Om Alex jangan segan-segan untuk memberitahu saya Oke Akan saya periksa dulu Sekarang keadaan Pak Tom bagaimana? Alhamdulillah baik Oh iya Bapak juga menyampaikan rasa terima kasihnya Sama Om Alex atas semua bantuan Om Alex Halo Tolong bagian finance ke tempat saya Bapak makan dulu yuk Gimana? Udah ketemu sama Pak Alex Udah pokoknya semua udah beres Udah Bapak gak boleh banyak mikir lagi Saya udah lunasin semua utang kita Pak Romli gimana? Udah Pak pokoknya kita udah gak punya utang lagi Tenang aja ya Pak Dokter Bintoro bilang Bapak gak boleh tegang Bapak gak boleh mikir yang berat-berat Bapak harus istirahat total biar cepet sembuh ya Pak Tapi bagaimana dengan kuliah Kak Amurin Masih lama kok Pak Saya akan cari pekerjaan buat ngumpulin uang untuk biaya kuliah saya Pak Pak minum obatnya dulu ya Pak sebelum makan Pak 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 Belum, Pak. Saya tidak percaya dengan ijasa dan pengalaman. Justru yang saya butuhkan, seorang pegawai yang belum berpengalaman sama sekali. Mereka bisa dibentuk, diarahkan, asal mereka tahu diri dan mau kerja keras. Persyaratan pertama, kamu telah penuhi. Belum pernah bekerja. Tapi, saya tidak tahu. Apa kamu bisa dibentuk, diarahkan, dan mau kerja keras? Saya akan berusaha, Pak. Coba berdiri. Ayo. Putar. Ayo, putar. Terus, terus, terus. Eh, terus, terus. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, cukup. Silahkan duduk. Dalam bisnis ini, penampilan itu sangat penting. Bagaimana klien mau percaya? Kalau pegawai saya berpenampilan seperti pedagang ngasongan. Sudah baca buku tentang sekretaris? Belum, Pak. Oke. Tidak apa-apa. Kamu terjun langsung ke lapangan. Beli buku tentang bagaimana menjadi sekretaris yang baik dan efektif. Sekretaris saya yang dulu. Mengundurkan diri. Katanya si mau kawin. Saya, saya diterima, Pak. Tahap pertama percobaan. Selama masa ini, kamu harus bisa menunjukkan pada saya bahwa kamu bisa bekerja seperti apa yang saya harapkan. Bagaimana? Saya akan berusaha, Pak. Oke. Kamu tidak keberatan, kan? Kalau harus kerja lembur. Atau dinas keluar kota. Karena pekerjaan saya banyak. Tiap hari saya harus menemui klien. Kadang di Bali, Medan, kadang di Jogja, Lombok, kadang seminar, meeting... Saya sanggup, Pak. Belum punya pacar, kan? Sorry. Saya tanyakan ini karena saya tidak ingin kelancaran tugas kita terganggu oleh hal-hal yang remeh dan tidak masuk akal. kamu diterima. Terima kasih, Pak. Wah, sudah enteng, nih. Bersihkan lagi, ah. Lagi ngapain, Din? Lagi bersihkan mesin jahit. Matanya ibu mau jahit lagi. Ibu mana, Din? Tuh, di belakang. Eh, Bu. Tuh, Men, kamu lama. Ibu, Lini diterima kerja, Bu. Besok mulai kerja. Alhamdulillah, irobil alamin. Ibu, ibu mau mulai jahit lagi? Iya, kita gak bisa berharap banyak bila bapakmu sakit. Bu Ani bilang, dia bisa dapat satu hari 5 ribu sampai 10 ribu rupiah. Ngambil jahitan di Pak Mansur, konveksi. Kalau ibu nanti gak sempat, biar Ani yang bantuin ya, Bu. Eh, bapak ada menemobatnya belum, Ran? Udah, mbak. Pak, bapak. Mulai bersama, Bini. Cepat, pak. Bapak. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.